Pendalu kita membentuk organisasi dengan bersusah payah ini harapannya adalah biar aspirasinya ini bisa tersambung sedemikian rupa karena termadai secara formal apalagi kalau kita perhatikan hari ini keberadaan kelembagaan penyuluhan itu kan begitu kurang eksis ya artinya pada tingkatan kabupaten hampir tidak ada provinsi yang dulu ada Bakorluh itu juga beradaannya tidak ada yang ada hanya di pusat sehingga dengan adanya keberadaan peripetani ini tentu bisa menjembatani sedemikian rupa tentu dengan organisasi ini adalah tugas kita artinya itu anggota maupun pengurus ini bisa mengaspirasikan apa yang menjadi aspirasi dari anggota ini yang mana aspirasi-aspirasi ini belum tersampaikan secara formal melalui dinas contoh kasus misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan para penyuluh tahun 2023 ini harus ada perubahan kalau tidak ada perubahan tentu nanti sekali lagi itu kita jadikan agenda peripetani untuk silaturohim ke pusat dengan menghadirkan seluruh pengurus utamanya adalah ketua begitu dari kabupaten kota untuk kita fasilitasi ke Jakarta Selamat datang di panggung penyuluhan senior penyuluh pertanian kebumen sahabat tani disamping saya sudah ada beliau Bapak Warsana SPMSI dan beliau jauh-jauh datang ini sampai ke kebumen dalam rangka musjah perhiptani kabupaten kebumen nah sahabat tani langsung saja kita tanyakan ke beliau langsung saja kita sahabat selamat siang Pak Warsana selamat siang Mbak Yuni terima kasih atas sambutannya yang luar biasa di kebumen oke sahabat tani Pak Warsana silahkan kalau mau menyapa sahabat tani di rumah oh iya sahabat tani dimanapun berada selamat siang mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun saja berada dalam keadaan sehat walafiat bisa melakukan kegiatan usaha tani dengan baik salam dari kebumen oke terima kasih sahabat tani beliau adalah seorang penyuluh pertanian matya di BPTP Provinsi Jawa Tengah betul ya Pak Warsana? betul saya selaku penyuluh pertanian matya yang ditugaskan atau mempunyai satuan administrasi pangkal satmingkal di BPTP Jawa Tengah nah dalam hal ini beliau itu juga sebagai ketua DPW Provinsi Jateng ketua DPW Perhiptani maksudnya? ya betul sahabat tani sudah tahukah Perhiptani itu apa? kita tanyakan langsung Pak Warsana sebenarnya Perhiptani itu apa sih? ya terima kasih kalau kita berbicara Perhiptani Perhiptani itu sendiri adalah singkatan dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia dalam konteks di Kabupaten Kebumen berarti adalah Perhimpunan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Kebumen Perhiptani merupakan wadah organisasi yang mana ini pengurus atau anggotanya itu adalah terdiri dari para penyuluh kalau penyuluh mempunyai Perhiptani tentu profesi lain misalnya guru ada organisasi PGRI kemudian dokter ada ID atau Ikatan Dokter Indonesia jadi sekali lagi Mbak Yuni Perhiptani itu adalah wadah organisasi untuk menyampaikan aspirasi para penyuluh Pertanian dimanapun berada itu adalah Perhiptani kalau kita berbicara lebih jauh kapan itu Perhiptani dibentuk tentu Perhiptani itu dibentuk pada tanggal 6 Juli tahun 1987 di Subang oleh para pendahulu kita mereka yang berjasa membentuk organisasi Perhiptani ini adalah Bapak Salmon Padmanegara beliau adalah seorang ahli dalam penyuluhan begitu beliau biasa dipanggil atau disebut sebagai Bapak Penyuluh kita Bapak Penyuluh Indonesia Bapak Salmon atau lengkap gelarnya ini Mbak Bapak Doktor Sat Salmon Padmanegara Bapak Doktor Sat Salmon Padmanegara beliau adalah Bapak Penyuluh Pertanian Indonesia dan sekaligus yang membentuk atau mendirikan Perhiptani di tahun 1987 1987 di Subang di Subang saya masih berapa tahun itu Pak belum lahir kali Mbak dunia sudah Pak sudah saya sudah lahir jadi memang perhimpunan penyuluh Pertanian Indonesia ini itu sudah lahir cukup lama sejak lama itu dan sampai sekarang itu masih eksis tentunya ya Pak betul sekali begitu semakin lama itu semakin berkembang tentunya seluruh Indonesia pun jiku itu kalau di tingkat pusat ini namanya apa berarti Pak nah kalau kita berbicara Perhiptani Mbak Yuni itu ada urutannya sebenarnya kalau pada tingkat Kecamatan namanya DPC atau Dewan Pengurus Cabang pada Kecamatan Perhiptani Kecamatan kemudian Kabupaten adalah DPD Dewan Pengurus Daerah Kabupaten kemudian kemudian kalau di tingkat provinsi itu Dewan Pengurus Wilayah atau biasa sebut dengan DPW kemudian pada pusat itu disebut dengan DPP Dewan Pengurus Pusat dengan ketuanya ini adalah Bapak Doktor Isranur yang saat ini beliau menjabat rangkap sebagai Gubernur Kalimantan Timur itu adalah keberadaan Perhiptani hari ini sampai hari ini beliau Bapak Warsana adalah sebagai ketua DPW Provinsi Jawa Tengah ini saya juga tadi disampaikan dari tingkat Kecamatan ternyata sudah ada sebenarnya ada itu jadi tergantung pada kebutuhan Mbak Yuni kalau memang itu dibentuk berarti ada DPC DPC beberapa DPC itu dalam wajah DPD namun itu tidak mutlak yang utama adalah keberadaan DPD nya termasuk hari ini dilakukan musda ini adalah membentuk keberadaan DPD Perhiptani Kabupaten Oke jadi DPC itu bisa dalam wajah DPD gitu ya jadi untuk hari ini kita sedang membentuk pengurus Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kebumen dan beliau yang melantiknya secara langsung dan kemudian Pak Warsana seorang penyuluh pertanian kenapa ini harus masuk ke dalam wadah Perhiptani ini kenapa? ya terima kasih jadi sudah sebenarnya tadi di depan sudah kita sampaikan dan para pendahulu kita membentuk organisasi dengan bersusah payah ini harapannya adalah biar aspirasinya ini bisa tersambung sedemikian rupa karena terpadai secara formal apalagi kalau kita perhatikan hari ini keberadaan kelembagaan penyuluhan itu kan begitu kurang eksis ya artinya pada tingkatan Kabupaten dan hampir tidak ada provinsi yang dulu ada Bakorluh itu juga beradaannya tidak ada yang ada hanya di pusat sehingga dengan adanya keberadaan Perhiptani ini tentu bisa menjembatani sedemikian rupa nah kemudian apa sih manfaatnya masuk menjadi organisasi Perhiptani ini tentu secara eksplisit ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara tahun 2020 ya kalau tidak salah pasal 18 disebutkan bahwa setiap pejabat fungsional dalam hal ini adalah penyuluh pertanian wajib mempunyai satu organisasi tentu dengan organisasi ini adalah tugas kita artinya itu anggota maupun pengurus ini bisa mengaspirasikan apa yang menjadi aspirasi dari anggota ini yang mana aspirasi-aspirasi ini belum tersampaikan secara formal melalui dinas contoh kasus misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan para penyuluh mungkin dari satu sisi pemerintah gaji sedemikian rupa tetapi kalau kita berhitungkan sedemikian di samping gaji itu kan sebenarnya ada juga apa itu penghasilan tambahan tambahan yang lain tetapi keberadaannya itu memang tidak apa ya tidak layak lah begitu sehingga kami sebagai wadahnya organisasi peribitan ini perlu menyampaikan hal ini pada penentu kebijakan kepada siapa tentunya kalau hari ini yang menjadi topik artinya hal-hal yang menjadi kekurangan para penyuluh itu adalah berhubungan dengan BOP maka kewajiban ini organisasi peribitan ini menyampaikan oleh karena itu kita sambung sekaligus saya sebagai wakil artinya sebagai pengurus pada tataran provinsi begitu ini telah mengaspirasikan baik secara kelembagaan melalui dinas artinya pada Kementerian Pertanian itu berarti lembaga eksekutifnya sudah kita sampaikan kemudian lembaga legislatifnya melalui Dewan DPR RI Komisi 4 ini sudah kami sampaikan melalui Bu Teti namanya kemudian beberapa hari yang lalu juga sudah dipiralkan itu adalah contoh kasus kemudian kasus-kasus sebelumnya aspirasi-aspirasi yang berhubungan dari THL tidak diangkat-angkat menjadi pegawai ini secara moral organisasi peribitan ini juga merasa apa ya merasa perlu untuk memperjuangkan agar rekan-rekan yang statusnya itu THL waktu itu bisa diangkat menjadi pegawai tetap lah begitu kira-kira kemudian tentu dari dinas ini juga sudah oke tetapi nampaknya di Indonesia itu kalau tidak ada desakan-desakan sedemikian rupa keinginan-keinginan itu ternyata diabehkan oleh karena itu kami dari anggota peribitani beserta artinya dari peribitani provinsi dibantu dari beberapa DPD peribitani yang ada di kabupaten kota ini melakukan silaturahmin berulang kali sekali lagi silaturahmin kalau bahasa kasarnya mungkin demo begitu ya kita itu datang di Jakarta sudah berapa kali Alhamdulillah rekan-rekan penyuluh yang waktu itu statusnya THL melalui perjuangan keras baik itu dari wadah persatuan penyuluh yang THL kemudian dibantu artinya dari peribitani berjuang mati-matian ini bisa tercapai sedemikian rupa jadi itu kalau kalau itu dilihat apa bukti konkret usahanya nah mungkin dalam konteks tadi apa manfaatnya ya manfaatnya kita itu bisa mengaspirasikan sesuatu sesuatu dalam hal ini keinginan itu secara bebas dan merdeka mutlak artinya tidak terikat oleh aturan-aturan sedemikian rupa sepanjang kesantunan itu tetap kita kedepankan kira-kira begitu Mbak Yunia sahabat hari luar biasa sekali ternyata peribitani ternyata membantu kita sebagai penyuluh pertanian dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi yang mungkin belum tersampaikan bukan begitu ya atau juga bisa menjembatani seperti ada kasus-kasus semacam tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Warsana itu sudah menjadi wujud yang sangat nyata bahwa perjuangan peribitani kita itu sudah membuahkan hasil yang tidak tidak ecek-ecek gitu ya Pak ya jadi tadi itu ada contoh kita perjuangan untuk BOP ada juga perjuangan buat teman-teman kita yang dulunya masih berstatus sebagai THL TPPP kalau tidak salah sekarang sudah menjadi P3K namun Pak Warsana ini ada beberapa di Kabupaten lain mungkin ya ini kalau di Kabupaten Kebumen itu kan sudah semuanya terangkat menjadi P3K ada beberapa di Kabupaten lain misal masih ada teman-teman kita yang statusnya masih THL TPPP nah itu gimana nih tanggapan dari Pak Warsana ya betul jadi begini Mbak waktu itu kasusnya adalah kasus spesifik lokasi ya kalau itu kita empatikan atau kita setarakan dengan komoditas sekali lagi itu adalah kasus spesifik lokasi mengapa yang disampaikan Mbak Yuni tadi itu tidak bisa terakomodir semua jadi begini Mbak Yuni di era otonomi daerah ini sekali lagi ya era otonomi daerah itu memang keberadaan penyuluh itu mau tidak mau tetap berada juga di bawah komando pemerintah daerah nah sepanjang pemerintah daerah itu artinya mempunyai kebijakan lain atau keinginan lain kami juga tidak bisa melakukan itu serta-merta nah hanya saja kasus kemarin yang menimpa sebagian teman-teman THL tidak bisa menjadi P3K ini khususnya ada di Kabupaten Purworejo itu sebenarnya saya selaku ketua DPW kemudian bekerja sama dengan kelembagaan penyuluhan yang ada di dinah pertanian Provinsi Jawa Tengah itu sudah melakukan semacam audiensi audiensi dengan pejabat yang menangani bidang penyuluhan yang ada di Kabupaten Purworejo supaya penyuluh ini tetap bisa kita rekod untuk diangkat namun waktu itu kekeh bidang kepegawainya ya itu tadi kembali ke otonomi daerah nah solusi waktu itu yang kita sampaikan kalau katakanlah pemerintah Kabupaten Purworejo ini tidak bisa itu memberdayakan dengan baik setara begitu dengan keberadaan para penyuluh itu dinas provinsi akan mengambil alih untuk bisa dijadikan tenaga itu tadi P3K untuk diangkat sekali lagi menjadi P3K namun lagi-lagi karena waktu itu ada kekehnya pihak pemerintah Kabupaten Purworejo ya sudah kita kembalikan karena bagaimanapun juga kita berjuang kan tidak bisa sendiri Mbak Yuni jadi perjuangan kita ini harus ada kolaborasi koordinasi satu kesatuan jadi kalau kita itu menggunakan filosofi sapu lidi Mbak Yuni jadi semakin kuat persatuan kita antar kelembagaan itu akan semakin kuat jadi kasusnya itu seperti itu tadi Mbak Yuni jadi sahabat Tani teman-teman kita yang masih berstatus THLTBPT tetap ternyata dari Perhib Tani juga tetap memperjuangkan begitu ya luar biasa waktu itu tapi ini sudah terkendala atau sudah mentok karena keberadaan otonomi daerah nah jadi di DPW DPW Perhib Tani itu sudah berusaha semaksimal mungkin tapi mungkin untuk perjuangannya sampai saat ini masih tetap dilakukan ya Pak ya? kalau masalah perjuangan sekali lagi bagi kami selaku pengurus DPW Perhib Tani sepanjang hayat masih dikandung badan perjuangan tiadanti termasuk pada detik ini seperti yang saya sampaikan di forum temu tadi bahwa ada namanya bantuan operasional penyuluh itu kan diberikan oleh penyuluh dari pemerintah pusat sejak tahun 2010 itu besarnya hanya 320 ribu hitungan angka 320 ribu itu sebenarnya kan waktu itu penyuluh itu diakui bekerja dalam satu bulan itu hanya 16 hari kemudian penyuluh tersebut ditanya oleh pejabat pusat berapa mas kira-kira kalau sehari uang untuk operasional beli bensin dan uang makan di pinggiran jalan itu? ditanya 20 ribu Pak nah katakanlah begitu jawabnya kemudian diambil kesimpulan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementan oh kalau begitu BOP nya itu hanya 320 nah angka tersebut itu sudah sekian lama sehingga saya sebagai ketua DPW dengan mengaspirasi katakanlah kalau saya itu ibaratnya mendengar suara akar rumput ini rasanya tidak begitu sabar oleh itu oleh karena itu kita jadikan agenda tahun 2023 ini harus ada perubahan kalau tidak ada perubahan tentu nanti sekali lagi itu kita jadikan agenda periptani untuk silaturahim ke pusat dengan menghadirkan seluruh pengurus utamanya adalah ketua begitu dari kabupaten kota untuk kita fasilitasi ke Jakarta nah kalau bahasanya kasar itu demo tetapi kontaknya periptani adalah slow kita santai saja kita silaturahim sepanjang kita ada komunikasi yang baik saya yakin bahwa karena itu oleh karena itu saya minta kepada teman-teman semuanya utamanya para penyuluh kira-kira setuju enggak ya Mbak Yunia saya kira kalau kita tanya kepada seluruh penyuluh pertanian di Indonesia ya semuanya setuju termasuk saya Pak jadi angka 320 ribu itu tadi disampaikan oleh Pak Warsana merupakan angka penghinaan gitu ya dalam tanda kutip dan pastinya kita nanti akan bersilaturahim nih kalau nggak naik di tahun 2023 akan bersilaturahim pada menteri kalau kita konversikan aja sampai sekarang aja BBM sudah naik berapa nah itulah makanya itu ya bukan begitu sahabat tani para penyuluh pertanian jadi mudah-mudahan perjuangan periptani terutama untuk DPW periptani ke Jawa Tengah itu akan membuahkan hasil tentang BOP kita yang selama ini dianggap angka penghinaan seperti itu ya Pak Warsana betul sekali dan kemudian selanjutnya kita melenseng dari periptani boleh sedikit ya Pak boleh bebas banget karena beliau Pak Warsana adalah sebagai penyuluh pertanian madia di PPTP maka saya juga akan menanyakan tentang teknologi pertaniannya gitu ini khususnya di budidaya tanaman panggil ya Pak ya terima kasih kalau melihat era seperti sekarang ini untuk teknologinya ini kira-kira yang paling cocok atau yang paling pas untuk petani kita khususnya di Jateng ini apa ini Pak? oh ya terima kasih Mbak Yuni kalau kita berbicara teknologi tentu saja kita tidak bisa terlepas dari komoditas itu yang kita upayakan baik kalau kita berbicara komoditas memang Kementerian Pertanian hari ini kan ada namanya program pajale sate babi itu harus kita dukung apa itu pajale sate babi? pajale sate babi padi, jagung, kedele, sapi sapi itu konotasinya adalah daging sapi, tebu 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 itu berarti kan sama gula sama itu manis pajale sate babi jagung, kedele, sapi, tebu bawang merah dan cabi nah tujuh komoditas itu Mbak itu adalah komoditas unggulan dimana komoditas itu merupakan kebutuhan pokok kehidupan siapapun pasti membutuhkannya nah itu siapapun yang hidup di Indonesia artinya sebagai manusia biasa lah umum lah begitu kira-kira pasti memerlukan pajale sate babi oleh karena itu itu menjadi komoditas unggulan kemudian kembali inovasi teknologi apa yang kita rakitkan kita sampaikan nah tentu dari masing-masing komoditas tadi berangkat dari komoditasnya saja ya itu sudah khusus ya padi jagung kekhususan ini juga kita sesuaikan pada daerah masing-masing oke kalau kita berbicara inovasi teknologi pada komoditas padi misalnya ini mau tidak mau memang inovasi yang perlu kita terapkan karena ini sudah melalui proses pengkajian yang luar biasa itu adalah mesti penerapan tentang apa itu yang biasa disebut yaitu budidaya padi sistem jajar legowo itu yang pertama jelas kemudian secara umum inovasi yang perlu kita pahami disini adalah penggunaan benih atau bibit yang unggul benih atau bibit yang unggul ini tentu saja tidak hanya pada padi tapi semuanya pajale sate babi itu perlu komoditas atau perlu kualitas perlu benih yang unggul ketika akan kita budidayakan sebab begini Mbak Yuni hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% keberhasilan kegiatan usaha tani dari apa yang saya sampaikan itu itu kuncinya ada di benih atau bibit jadi contoh realnya begini kalau itu hubungannya dengan tanaman berarti padi, jagung, kedelih dan seterusnya ini harus benihnya berkualitas ada labelnya jelas karena dari label itu kan kita ketahui kapan masa kedalwarso dan seterusnya kemudian kalau bibit bibit itu mesti biasanya hubungannya dengan hewan berarti kalau hewan itu ternak berarti bakalannya ini harus bagus itu bibitnya jadi sekali lagi itu adalah penerapan inovasi teknologi yang berhubungan dengan komoditas tadi nah kemudian setelah bibit dan lain sebagainya tentu Mbak Yuni kalau bicara masalah komoditas pada tanaman berarti tindak lanjut tindak lanjutnya adalah jelas pemanfaatan lahan nah lahan itu kalau kita perhatikan tentu saja berbeda-beda baik berbeda-beda artinya pemanfaatan lahan untuk padi, jagung, kedelih itu kan ada musim-musim tertentu nah oke kalau lahan ini sudah kita manfaatkan dengan baik kemudian yang ketiga adalah mau tidak mau adalah penggunaan pupuk mengapa ini pupuk penting? ini sudah ditengah rai Mbak Yuni jadi mungkin Mbak Yuni belum lahir ya waktu itu jadi jamannya Pak Harto waktu itu kan tahun 70-an penggunaan pupuk anorganik artinya pupuk kimia ini secara berlebih itu dampaknya kan tanah menjadi rusak artinya tanah-tanah yang ada di sekitar kita ini sudah begitu masih terusakannya sehingga perlu kita sambung dengan penggunaan pupuk apa itu yang disebut dengan pupuk organik basic to nature kembali ke alam penggunaan pupuk nah pupuk-pupuk ini memang juga harus dikelola dengan baik artinya para petani tentunya ini kadang tani begitu ini juga harus mengedepankan penggunaan pupuk dengan baik pada lahan usaha taninya bagaimana caranya tentu ketika habis panen ini bagaimana seresah dan lain sebagainya itu dimanfaatkan kembali dengan baik kemudian sebagai seorang petani ini bagaimana juga harus mempunyai ternak karena dengan beternak itu akan mempunyai sisa limbah yang berupa kotoran ternak itu sendiri bisa kita manfaatkan dari limbah itu kalau petani cerdas tidak ada tidak hanya limbah yang kasar berupa opo itu kotoran saja tetapi dari limbah yang berupa air kencingnya ini juga bisa kita manfaatkan dengan baik lho mbak betul enggak betul oke itu tadi ada penerapan inovasi kemudian lebih jauh mbak Yuni yang tidak kalah pentingnya jadi sering saya katakan setinggi apapun inovasi teknologi ini ada tanpa air yang cukup no itu tanpa air no tidak bisa baik itu tanaman ternak apalagi manusia tanpa air tidak bisa nah oleh karena itu hal-hal yang berhubungan dengan air ini kita juga harus punya strategi mbak Yuni bagaimana caranya caranya yang jelas apa itu yang disebut dengan inovasi teknologi panen air hujan jadi pada kesempatan ini terima kasih mbak Yuni saya ada kesempatan bisa ber apa ini ya bercerita atau membagikan info jadi saya minta keberadaan air ini ketika air hujan itu datang mohon kiranya bisa dipanen dengan baik pengertian dipanen itu artinya bahwa setiap rumah tangga ketika air jatuh di lingkuan rumahnya ini kalau bisa jangan sampai meluber di tempat lain mengapa itu bisa kan dibuat semacam resapan-resapan atau sumur-sumur di halaman rumah diatur setemikian nah bapak ibu sebagai petani dan juga yang ada di pedesaan mungkin akan merasakan betapa ketika air itu tidak ada tidak ada tetapi ketika air itu bisa dikelola dengan baik dengan cara panen air hujan tadi insyaallah ini nanti air bisa terbangun dengan bagus kemudian diikuti lebih jauh mungkin tempat-tempat yang sekiranya itu bisa menampung air hujan sedemikian rupa itu bisa dibuat namanya embung nah apakah embung disini juga sudah cukup banyak mbak Yuni? ada beberapa nah kalau belum mari embung-embung ini kita kita adakan secara mandiri supaya apa? inovasi teknologi yang berkaitan dengan air ini bisa mencukupi untuk kehidupan tanaman hewan maupun manusia itu yang sangat mutlak jadi saya pikir banyak sekali mbak Yuni masih banyak lagi namun mungkin dari mbak Yuni sendiri apakah masih ada kekurangan? saya kira sudah sangat lengkap sekali bukan begitu ya sahabat tani jadi ternyata teknologinya yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh petani kita itu yang pertama kita bicara ke tanaman pangan di padi itu yang pasti yang sudah terbukti adalah teknologi sistem jajar legoro di tanaman padi kita kemudian yang lebih penting lagi untuk semua komoditas tadi disampaikan ada tujuh komoditas unggulan yang disingkat menjadi pajale sate babe yang tadi sudah disampaikan kepanjangannya itu yang utama adalah kebenihnya benih atau bibit bibit benih atau bibit untuk peternakan juga ya peternakan nanti bibit jadi benih unggul atau bibit unggul kemudian untuk pemanfaatan lahannya dan selanjutnya penggunaan pupuk yang tadi disampaikan di tahun tujuh puluh penggunaan pupuk yang berlebihan merusak tanaman sehingga kita harus kembali ke alam lagi dengan penggunaan pupuk organik dan kemudian jika kita mempunyai peternakan mempunyai misalkan sapi, kambing atau semacamnya ada kelinci bisa dimanfaatkan kotorannya tidak hanya kotoran yang kasar saja tetapi halusnya dari air kencingnya juga bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik saya tentunya juga akan menciptakan sebuah pertanian terpadu betul Pak Warsana dan ini yang paling penting sekali dan baru juga saya tahu ini jadi informasi yang baru ternyata ada teknologi yang namanya panen air hujan karena bagaimanapun canggihnya teknologi kita di bidang pertanian kalau tidak ada air tidak akan ada artinya betul baiklah sahabat Tani ternyata informasi ini dari Pak Warsana sangatlah banyak dan mungkin bermanfaat ini bagi sahabat Tani kalau bagi saya sangat bermanfaat sebagai penyuluh pertanian juga menambah wawasan juga bagi saya jadi Pak Warsana ini mungkin pertanyaan terakhir iya terima kasih bagi Pak Warsana adakah pesan atau harapan buat teman-teman penyuluh kita atau juga petani kita terima kasih Mbak Yuni jadi kalau kita berbicara pesan kepada para penyuluh tentu saya sendiri juga penyuluh pesan saya lakukanlah tugas pokok dan fungsi itu sesuai dengan perintah dari dinas tempat panjenengan itu beratap karena bagaimanapun juga di sana ada program-program yang memang itu diperuntukkan petani maka laksanakan dengan baik pertama kemudian yang kedua mohon kiranya rekan-rekan penyuluh ini juga selalu aktif kreatif inovatif dan komunikatif bahkan itu kalau saya singkat menjadi akek tetapi di samping akeknya ini juga saya minta rekan-rekan penyuluh ini mempunyai kreator sedemikian lupa kreatif lah gitu maksud saya lebih jauh demikian ketika teman-teman penyuluh melakukan penyuluhan di desa di wilayah binaan masing-masing mendapatkan semacam keluhan keluh kesah dan lain sebagainya pada petani binaannya maka jangan enggan-engganlah teman-teman saya ini ada komunikasi secara interaktif dengan pihak-pihak lain sekali lagi dengan pihak-pihak lain rekan-rekan penyuluh bekerja di lapangan ini tidak hanya berhadapan dengan dinas sebagai atasan tetapi bisa selalu siksak maksud saya demikian misalnya ketika teman-teman ini melakukan anjuran di dalam proses penyuluhan tentang budidaya jagung katakanlah begitu misalnya tentu kalau kita berbicara inovasinya bersumber dari dinas tetapi ketika tanaman jagung itu dipanen menghasilkan biji ini kan mestinya perlu harga jual yang layak nah teman-teman ini juga perlu komunikasi dengan interaktif di pihak pemda disana ada namanya dinas perdagangan ada bulo ada dinas kooperasi dan lain sebagainya kalau itu butuh wang ini coba ajak komunikasi secara interaktif jadi jangan hanya mengedepan ke atas wah ini tidak ada selesai jangan jadi sekali lagi itu pesan saya kemudian yang lebih jauh lagi teman-teman penyuluh dimanapun berada disamping panjenen semua bekerja keras jangan lupa karena penyuluh pertanian itu kan pejabat fungsional maka lakukan tugas administrasi itu dengan baik sehingga dengan melakukan tugas administrasi itu dengan baik maka nanti hasilnya juga berupa poin-poin dimana poin-poin itu penting bagi seorang pejabat fungsional itu adalah pesan saya kepada rekan-rekan penyuluh dimanapun berada kemudian kepada para petani binaan dimanapun berada tentunya di wilayah kabupaten kebumen saya berharap bapak ibu tetaplah terus bekerja dengan aktif kreatif artinya apabila ada hal-hal di luar kemampuan bapak ibu cepat-cepatlah ada komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat tentu kepada para penyuluh tetapi kalau di desa itu tentu dengan pihak perangkat desa kepala desa dan lain sebagainya bapak ibu juga tahu bahwa dana yang teralokasi di desa itu jumlahnya cukup besar sekali disana bapak kepala desa ini juga menunggu informasi dari bapak ibu sebagai petani hal-hal apa saja yang perlu dieksekusi untuk pembangunan pertanian secara luas pak kepala desa ini akan menyambut dengan baik kehadiran pak jenengan tidak hanya kehadiran secara fisik tetapi juga informasi-informasi apa saja yang berhubungan dengan pertanian jadi kira-kira begitu mbak yuni ya secara luas yang ingin saya sampaikan namun mungkin ada keterbatasan penyampaian tentu nanti pada saatnya saya juga ingin sekali selalu ada komunikasi secara interaktif bertatap bukan langsung lewat darat begitu mbak yuni terima kasih sekali pak warsana informasinya sangat bermanfaat bagi kami teman-teman penyuluh pertanian dan juga teman-teman petani kita yang ada di seluruh Indonesia dan sahabat tani ingat pesan beliau tadi yang sudah disampaikan kepada petani seluruh Indonesia juga tentunya harus bekerja sama yang baik dengan pihak pemerintah desa oke dan sahabat tani atau penyuluh teman-teman penyuluh pertanian kita ingat pesan beliau juga tadi yang pertama kita harus melakukan tupoksi lakukan tugas administrasi dan yang terakhir jangan lupa kita harus aktif kreatif inovatif dan satu lagi komunikatif atau disingkat aktif oke sahabat tani petani Indonesia berjaya sejahtera dan bahagia penyuluh pertanian kubumen aktif kreatif inovatif saya Yuni Mersi terima kasih dan sampai jumpa terima kasih Mbak Yuni kita ketemu lagi di lain kesempatan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax